Hingga batas hari akhir pendaftaran bakal calon kepala daerah Pilkada 2020, KPU Kalsel nyatakan menerima dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel. Setelah resmi menutup pendaftaran, selanjutnya pihak KPU memberi kesempatan masyarakat menyampaikan masukan dan tanggapan bila menemukan kejanggalan berkas dua pasang bakal calon tersebut. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sejak Jumat lalu resmi ditutup KPU Kalsel, minggu malam pukul 00.00 Wita. Pada tahapan pendaftaran tersebut, ada dua pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri maju di Pilkup Kalsel 2020, yakni pasangan Sahbirinor Muhyiddin dan Deni Indrayana di Friyadi Derajat. Selanjutnya selama masa verifikasi berkas pendaftaran, pihak KPU memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan tentang dua pasangan bakal calon yang telah mendaftar tersebut. Tanggapan itu bisa berupa kejanggalan dari berkas dua pasangan itu. Kami akan upload di laman KPU Provinsi dan lapan KPU RI. Masyarakat kan bisa membuka portal itu, bisa memperhatikan apa saja menjadi persyaratan calon. Nah kalau banyak di pasangan calon itu ada yang dianggal atau ada yang mempertanyakan, ada yang meragukan, bahkan ada yang menyatakan pak lu, silahkan untuk ditanggapi. Nanti kami akan minta klarifikasi, jawaban, dan itu bisa menjadi perbaikan nanti pada masa perbaikan di tanggal 14 sampai 16 September. Sementara itu dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel saat ini menjalani tes kesehatan. Keduanya menjalani tes kesehatan lengkap di RSUD Ulin, Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainus melaporkan.